Oh hai, balik lagi di channel si Ciko Yap, kali ini kita bakalan bahas Octopath Traveler COTC versi SEA Di video kali ini, gue bakalan bahas salah satu dari 3 karakter yang ada di banner Memory of Champion, yaitu si Herminia Oke, jadi ini tuh banner terbaru sebenernya yang ada di Octopath Traveler COTC versi SEA Bukan yang Jepang atau Global Jadi, kita tuh kedatangan banner Herminia, Auguste sama si Titus Yah, ini tuh boss-boss dari 3 rute, rute world, fam sama rute power Di video kali ini, gue bakalan bahas si Herminia dahulu Mungkin next gue bakalan bahas Auguste atau si Titus Tapi, kita bahas si Herminia dulu Jadi, Herminia ini karakter bintang 5 Dan jobnya tuh Hunter and virusnya tuh world Dan dia ini punya elemennya tuh light Jadi, kalo Hunter, elemen light Mungkin ini bisa dibilang jadi upgrade-nya dari Zaanta Yang punya jobnya sama dan elemennya juga sama Kita bakalan langsung bahas aja dari statunya si Herminia Tapi, biar cepat gue bakalan bandingin mungkin sama si Zaanta yang emang plek-ketip plek Jobnya sama, elemennya sama Terus, ada mungkin si Scarlet Crow yang jadi kayak standar lah ibaratnya gue bilangnya Buat Hunter bintang 5 Soalnya, setiap orang pasti bisa dapetin si Scarlet Crow Pertama, gue bakalan bahas si statnya Herminia dulu Dari HPnya dia 3062 HPnya 396 Lumayan gede juga, hampir 400 Fiscal attack 427 Gede banget, tembus 400 tuh Nah, next ada fiscal devnya Setelah ada 223 Ya, tipis lah Khas-khas dari karakter-karakter Hunter Terus, ada elemental attacknya 250 Emang bukan jualan utamanya, buat elemental Terus, ada elemental def 258 Ada crit 400 Ini gede 400 hitungannya Terus, speednya 350 Lumayan juga untuk speednya tuh Kalau gue bandingin sama kayak si Zaanta Atau sama si Scarlet Crow Yang ada di tengah-tengah di kanan Kalau kita bandingin dari misalnya Kalau HP yang kayak gitu sih Ya, mirip-mirip Beda tipis lah Beti-beti beda tipis Beda 200-an juga mungkin sama si Zaanta ini Kalau SP SP-nya ya Beda tipis juga Nah, dari fiscal attack Herminia ini tuh Fiscal attacknya gede banget Kalau dibandingin dari Dua karakter lain ya Herminia paling gede Ya, Zaanta mungkin Bisa mirip lah Beda 30 poinan Cuma Herminia lebih oke Lebih gede juga Terus, kalau dari Defnya Ya, wajar pada kecil Namanya juga Job Hunter Terus, dari elemental attack 250 Untuk Herminia Dari Zaanta 290 Atau dari Scarlet Crow 230 Nggak terlalu beda jauh Elemental defnya 258 Yang lain juga sama-sama Kecil-kecil juga Nah, kritikalnya Herminia ini tuh Hampir Mendekati si Scarlet Crow Kalau yang kita tahu Scarlet Crow tuh Emang identik sama yang mainnya Kritikal-kritikal Nah, sementara Herminia itu Cuma beda 10 poin Dengan si Scarlet Crow Jadi, chance dia tuh Mirip-mirip Scarlet Crow Hampir mendekati Hampir mirip Jadi Kemungkinan bisa Ngeluarin kritikal-kritikalnya juga Lumayan tinggi Untuk si Herminia Nah, kalau si Zaanta Dia emang lebih rendah Speednya Herminianya Paling kencang Meskipun bedanya tipis lah Dengan Scarlet Crow 350 lumayan lah Untuk Seorang Hunter Nah Kalau dari sini Udah kelihatan kan Si Herminia ini Unggul dari Psicotechnya Apalagi dengan Disokong kritikalnya Yang lumayan gede juga Udah physical attack Critical attack Output damage-nya Udah kemungkinan Pasti Gede juga Beda misalnya Kayak Scarlet Crow Kritikalnya Emang kencang gede Tapi physical attack Agak diturunin dikit 377 Dan itu Wajar-wajar aja Kalau buat yang main Critical Damage Best start Untuk attack-nya tuh Emang lebih kecil Soalnya ntar Bakal ngeluarin critical Yang bisa Nambahin damage-nya lah Tapi kalau si Herminia Udah di base Start physical attack-nya Udah gede Critical-nya juga Udah gede Ya itu bakalan Lebih gede Si output damage-nya Makanya Kalau kita lihat Di ini Gue tampilin Di list versi MWDB Untuk Segi physical attack Si Herminia ini tuh Lumayan Gede Dan malah Bisa dibilang Untuk sekarang Di COTC versi saya Untuk job Karakter hunter Yang punya Physical attack Yang gede juga Itu tuh Si Herminia Salah satunya Dan paling gede lah Paling bagus juga Untuk job hunter Saat ini Di COTC versi saya Total si Herminia Punya skor 9,5 0 Terus Diikuti sama Zanta 8,76 Terakhir si Skarkrow Kalau kita Mau bandingin Antara ketiganya Dari physical attack Dia sama kayak Zanta Tiernya S Kalau Skarkrow Ya A Cuma Herminia Ini dari segi Best start-nya juga Udah gede Dia pasti Output damage-nya Pasti lebih gede Daripada si Zanta Dan mental Death-nya Sama-sama Pada kecil lah Nah cuma Yang ngebedain Dari ketiganya ini Antara Herminia Zanta Sama Skarkrow Yaitu Herminia ini tuh Disini ditulisnya Tanky Tanky-nya tuh Rank-nya tuh A Kenapa tanky-nya A Soalnya Kalau ntar Gue bakal jelasin Dari skill Dia tuh punya skill Yang bisa ngebuff Kayak Physical death Terus dia punya skill Yang bisa Nge-arsop SP Dia punya skill Yang bisa Kayak life steal Juga gitu Jadi dapetin heal Itu yang bikin Si Herminia Bisa Lumayan tanky Nah Kalau dari segi-sgil lainnya Healer gak ada Yang kayak gitu Sama Terus dari segi buffer Nah Herminia ini punya Buff-buff yang buat Naikin skill death Kayak gitu Dari segi debuff Herminia ini tuh Lumayan unggul juga Karena dia punya chance Buat ngasih bleeding Ke si musuhnya Meskipun Banyak banget Karakter atau Musuh yang punya Immune bleeding Sebenernya tuh Nah Terakhir dari segi breaker Si Herminia itu Punya rank-nya yang Tinggi juga Soalnya banyak banget Si skill-skill-nya Yang bisa ngasih 4x hit Banyak banget malahan Sama lah Kayak Zanta Atau si Skarakrow Makanya gue bilang Herminia ini tuh Bisa dibilang Kayak upgrade-nya Dari si Zanta Kalau menurut gue Jadi itu dia Untuk pembahasan dari Secret Start Serta tireless-nya Soal Herminia Kalau dibandingin Sama si Zanta Sama si Skarakrow Sekitar bakalan bahas Dari battle skill Passive skill Ultimate Serta awakening Oke yang pertama Kita bakalan bahas Passive skill-nya dulu Yaitu yang pertama Ada summon lady in waiting Dia kalau ngasih Atau gunain skill Dia tuh punya chance 30% buat Ngesummon Lady in waiting Yang bakalan ngasih Bleeding Efek bleeding Ke random target Selama 3 turn Jadi dia udah bisa ngasih The buff ke musuhnya Dengan chance-nya Ya sepertiga Lumayan lah Dari setiap Kill attack-nya dia Terus ada Bow atau fan Attack boost Dia bisa ngasih Buff atau Naikin Physical attack-nya dia Bow sama fan-nya Sendiri Sebanyak 20% Oh iya Herminian itu Karena dia job-nya Hunter Biasanya kan Serangannya Pakai Bow ya Pakai panah Kayak gitu Cuma Herminian itu Dia punya Dua weapon Yaitu fan Sama si Bow Jadi At least Dia bisa Tiga ngasih Bisa ngasih Tiga weakness yang beda Yaitu Bow, fan Sama Elman light Jadi itu dia Untuk si Herminian Untuk sisanya Dari passive skill Ada lag resistant Rak resistant Sama lah Standar kayak Karakter lainnya Kita lanjut aja Langsung bahas dari battle skill Yang pertama ada Thousand side Thes Yaitu bakal ngasih Atau nyerang Pakai fan-nya Ke semua target Potensinya 150 Dan punya chance Yang lumayan gede Untuk ngasih bleeding Selama 2 turn Itu skill fan-nya ya Terus next Ada safeguard powder Ini skill buff-nya Yang gue bilang tadi Dia bisa ngasih Death up 15% Serta elemental Death up 15% juga Selama 2 turn Dan itu tuh Bakal ngasih Sebaris front row Jadi bukan Satu atau dua Karakter doang Terus ada blazing aura Ini skill elemental attack-nya dia Dia bakal nge-hit Ke semua target Dengan elemen light-nya Potensi 180 Terus ada quadruple Starless shoot Namanya juga udah quadruple Pasti 4 kali hit Dia bakal ngasih Serangan Physical Pakai bow-nya Ke single target Selama 4 kali hit Dan potensinya 45 Terus ada Spill of moonlight Dia ini bakal nyerang Pakai elemental light-nya lagi Dan ke random target Selama 4 kali hit Ya Potensi 45 Meskipun Nggak akan Apa ya Mungkin Nggak bisa diharapin Dari segi damage At least Kalian bisa gunain Buat nyecil Dari shield-nya musuh Terus next Ada white flash rating fan Ini skill fan-nya lagi Dia bakal nyerang Pakai physical attack-nya Ke random target Selama 4 kali hit Dan punya chance Yang lumayan juga Buat ngasih Bleeding Setiap attack-nya Dan efek bleeding-nya Bakalan bertahan Selama 2 turn Next Ada yang namanya Radiant Arrow Jadi Radiant Arrow ini Kalau kalian udah Pakai skill yang ini Jadi next-nya Bakalan nyerang Pakai physical attack Pakai bow-nya Ke semua target Sekali per turn Dan ini tuh Bakalan berjalan Selama 2 turn Jadi next turn-nya lagi Kalian tuh Tetap bisa otomatis Ngeluarin yang namanya Radiant Arrow ini Dan skill ini Yang Radiant Arrow Itu tuh bisa Nge-invict reading juga Yang bakalan Efeknya bertahan Selama 2 turn Terus next Ada Enervating Ven Ini kayak physical attack-nya Juga Ke single target Potensinya 260 Lumayan gede Dan Dia bisa nambah Potensinya tuh Sebesar 30% Kalau si musuhnya tuh Udah kena bleeding duluan Selain itu Dia bisa Nge-absorb Atau dapetin SP Sebanyak 1% Dari total damage Yang dia keluarin Lumayan lah 1% tuh Misal Kalau kalian nyerang Damagenya 1000 Ya at least Dapet 10 lah 1% nya tuh Lumayan lah Nambah 10-10 Oke next Ini dia Yang mungkin Skill yang bisa dibilang Kenapa si Hermia Bisa di red A Sama Mio Dwi Dari segi tanky Soalnya Pakai skill draining Raw ini Dia bakalan nge-hit Pakai physical bow-nya Ke single target Potensinya 260 Dan punya Chance 30% Bakalan ngasih Damage Yang lebih Kalau si targetnya tuh Udah kena bleeding Ya at least 30% Dari 260 Mungkin Sekitar 3 38 Mungkin Jadi lumayan Oke lah 338 potensinya Itu kalau gak Demax boost ya Kalau demax boost Beda lagi hitungannya Nah selain itu Dia bisa nge-absorb Persen dari Damagenya dia Dan berubah jadi HP Untuk si Herminia At least Mungkin ini tuh Mirip kayak Dia lifesteal lah Gampangnya kayak gitu Jadi kalau dia nyerang Kita yang nge-heal Kayak gitu sih Nah itu dia untuk Penjelasan dari Battle skillnya dia Next gue bahas ultimate Jadi ultimate-nya tuh Namanya The Hunter's Anguish Ini nyerang Pakai physical bow-nya Ke single target Potensinya 600 Dan bisa ngasih 20% Lebih potensinya Kalau si targetnya tuh Udah bleeding Jadi mungkin Sekitar Jadi total 720 Untuk si potensinya Lumayan gede loh Itu tuh Hitungannya Sekitar bahas Awakening Apakah worth it Sampai 4 Kalau sampai 4 Ini kita bakal Dapetin Si acessorius Yang namanya Calventus Witch Max Itu Acessorius yang oke banget Buat si Herminia Dia dari statnya Naikin physical attack 60 Critical 40 HP 400 Ini kalau kalian suka Sama Herminia Lies sampai 4 Tapi Kalau menurut gue Bukan prioritas utama Jadi jangan sampai 4 A2 cukup Kalau buat ngasih Slot skill Tapi kalau mau sampai 4 Ya silahkan Silahkan aja Toh Si efeknya itu Nggak jelek Buat si Herminia Malah mendukung banget Buat Herminia Soalnya dia bakal naikin Damage Ball sama fannya Sebesar 10% Serta Nambahin efek dari support skill Serta equipment Efek tuh 30% Dan Kalau pas mulai battle Dia tuh punya chance Buat nge-inflict Beading ke semua musuh Jadi semua musuh tuh Udah punya Inflict bleeding Yang mana Si Herminia tuh Kalau misalnya tuh Udah punya Inflict bleeding duluan Damage-damage nya tuh Atau punya skill-skill Yang lumayan Apa ya Mungkin Nambah-nambah damage juga lah Jadi bakalan kepake banget Kalau ngelawan Atau Bisa ngasih Musuhnya tuh Efek bleeding duluan Jadi nggak perlu Nge-setup dulu lah Gampangnya kayak gitu Kita bakalan bahas Apakah Herminia ini Worth it Buat digacha Itu sebenernya Kayak gue bilang Banner yang worth it Dan bagus buat digacha Untuk banner champion of memory ini tuh Cuma emang timingnya doang Nggak pas Karena kemarin kita udah Collab sama Nier Automata Yang itu Banner wajib digacha Dan wajib banget punya Itu kalau menurut gue Cuma kalau disini Kalau kalian Suka sama Salah satu karakternya Apalagi Herminia Worth it worth aja Dan selesai aja Langsung gas lah Gacha Kalau menurut gue Selama ruby karyan Kurang dari 6 ribu Gue nggak saranin Gacha Herminia sih Ini pendapat gue pribadi Kenapa? Soalnya kita nggak punya Banner step up free-nya Disini Kecuali step up Berbayar Dan disini adanya Yang 10 kali gacha tuh Langsung 300 Kalau nggak punya 6 ribu Nggak bisa nge-trigger ininya sih Dapetin fragment ininya Kalian sih Bisa boncos Kalau cuma punya 2 ribu-3 ribu ruby Bisa boncos banget Nggak dapet apa-apa Jadi nggak gue saranin Mendingan Kalian save aja ruby-nya Untuk sekarang Sampai mungkin Event summer nanti Paling nggak ya Soalnya Kalau kalian Nonton video yang Roadmap Bahas roadmap Nanti pas yang Half Anniversary Ada event Kayaknya summer kayak gitu Itu kayaknya Kemungkinan besar Karakternya tuh Wajib digacha Yaitu si Fiore X Itu wajib banget digacha Jadi Sekarang masih ada waktu Buat Ngumpulin ruby Biar nanti kita Gacha bareng-bareng Si Fiore X Kalau disini Makanya Gue bilang Bakal tahan aja Untuk si Champion of Memory ini Meskipun ini banner yang bagus Nggak jelek Kalau menurut gue Tapi Kalau kalian Misalnya Masih perhitungan Buat ngumpulin ruby-nya Atau milih karakter-karakter Yang oke buat digacha Mendingan simpan aja ruby-nya Jadi Sekian untuk video kali ini Jangan lupa Subscribe, share, komen, like Videonya Sampai ketemu di video berikutnya See you Bye-bye